Kulit risol yang sudah saya aduk Dengan komposisi bahan yang tadi Nah Ini sudah saya buat kulitnya Sangat bagus sekali kulitnya Kulitnya mulus, cantik dan lentur Tidak mudah robek sama sekali Ini saya isi dengan ragut ayam Yang sudah saya upload ya di video sebelumnya Nah itu kulitnya ya Lentur dan tidak robek Cantik sekali Bagus banget Jadi Tidak ada yang retak sama sekali Bagus sekali Saya sangat senang sekali ini Ini benar-benar yang mulus dan bagus Ini saya membuat pencelup ya Mau untuk buat digoreng Pencelupnya Nah Untuk Pencelup ya Teksturnya itu tidak pekat Tidak cair Jadi Dia menyelimutin risolesnya Bagus ya Tuh ya Seperti itu Terus kita Terus kita Kasih tepung panir Setelah ini Kita bekukan ya Supaya dia nempel Waktu digoreng juga akan bagus Cantik Jadi Tidak lepas Satu persatu Karena ini dari beku Jadi kita harus pakai api sedang Cenderung kecil Supaya di dalamnya itu nanti Mateng ya Tidak dingin Kalau kita tidak punya air fryer 10 detik sebelum diangkat Itu api harus dipanaskan Supaya minyak tidak masuk Selamat menikmati Terima kasih telah menonton